Hai semua, kali ini aku mau bikin bolu pandan keju yang enak banget Bolunya empuk dan juga lembut, manisnya juga pas Ini bolu pandannya dikukus ya, tidak di oven Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Langkah pertama, siapkan 50 ml minyak goreng Lalu tambahkan 1 saset santan instan, ini kemasan 65 ml Tambahkan setengah sendok teh pasta pandan Lalu aku tambahkan setetes pewarna orange Ini fungsinya biar warna dari bolunya tuh gak hijau ngejreng ya Jadi hijaunya tuh natural kayak pake sari daun pandan asli Tapi kalau gak ada warna orange juga gak apa-apa kalau gak pake Nah ini kita aduk hingga tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan dulu ya Langkah kedua, aku akan saring 120 gr tepung terigu Dan 10 gr tepung maizena Aduk rata Aduk rata Lalu kita sisihkan Sekarang pecahkan 4 butir telur Tambahkan 120 gr gula pasir 1 sendok teh SP Dan sedikit panili cair Kalau gak ada yang cair, boleh pake yang bumbuk ya Lalu aku mixer adonannya hingga putih, kental dan berjejak Ini pake kecepatan paling tinggi Aku pake mixer Mito MX200 Nah ini mixernya oke banget ya Ada 5 kecepatan dan ada juga tombol turbo untuk kecepatan yang maksimal Mixer Mito ini bikin adonan cepet banget ngembang ya Biasanya aku mixer bisa 10-12 menit Tapi kalau pake mixer Mito ini bisa sampai 7 menit Udah putih, kental, berjejak seperti ini Nah setelah putih, kental, berjejak seperti ini Aku matikan dulu mixernya Lalu tambahkan tepung terigu Ini aku gak langsung semua dimasukin ya Aku bagi 2 Lalu di mixer pake kecepatan paling rendah Pelan-pelan aja ya Gak usah terlalu lama Ini asal tepungnya tercampur Aku masukkan Sisa semua tepung terigunya Mixer lagi Pelan-pelan aja Sekarang masukkan santan yang sudah dicampurkan dengan minyak dan juga pasta pandan Mixer lagi Sebentar aja ya Karena nanti juga kita akan aduk lagi menggunakan spatula Nah ini udah cukup Sekarang aduk menggunakan spatula Ini pake teknik aduk balik ya Jadi dari bawah Tarik ke atas seperti ini Pelan-pelan aja Sampai semua adonannya benar-benar tercampur rata Nah seperti ini ya Adonannya sudah benar-benar tercampur rata Disini aku udah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis dan pake baking paper atau kertas roti Nah disini aku akan bagi dua adonannya ya Tapi karena aku cuma pake satu loyang Karena punyanya cuma satu Nanti ngukusnya bergantian aja ya Nah ini aku masukkan adonannya setengahnya Lalu diratakan ke seluruh bagian loyang Untuk mengukus bolunya Aku pake platinum pressure wok dari stain Ini bawahnya wok ukurannya besar Atasnya bisa jadi kukusan dan cukup tinggi juga Jadi bisa banget untuk kue bolu ya Lalu masukkan adonannya Aku tutup Jangan lupa tutupnya pake serbet Aku kukus menggunakan api sedang cenderung ke kecil Kurang lebih selama 15 menit Nah setelah 15 menit Ini kuenya udah mateng Aku keluarkan Nah ini loyangnya tadi udah aku bersihkan lagi Udah dilap pake tisu Lalu dioles lagi margarin Dan pake baking paper atau kertas roti lagi ya Ratakan ke seluruh bagian Lalu kukus lagi sama Seperti yang tadi Selama 15 menit ya Nah ini kue yang keduanya pun udah mateng ya Aku akan tunggu Kedua kuenya Sampai benar-benar dingin Baru nanti kita kasih buttercream Nah ini kuenya benar-benar empuk Dan lembut banget ya Setelah kuenya dingin Baru aku akan kasih buttercream Untuk resep buttercream Aku udah pernah share Nanti aku akan simpan link pembuatannya Di description box ya Jadi kalian bisa cek disana Resep andalan buttercream aku Ratakan ke seluruh bagian Lalu aku tumpuk dengan kue yang kedua Tambahkan lagi buttercream Di permukaan atasnya Kita ratakan Terakhir aku kasih topping keju Untuk topping boleh sesuai selera ya Kalau kalian suka meses Juga boleh pakai meses Atau topping apapun yang kalian suka Lalu aku potong bagian pinggirannya Yang tidak rata Biar kuenya cantik Nah ini dia Bolu pandan kejunya udah jadi Ini empuk dan lembut banget Manisnya pas Guri dari santannya enak banget Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa